Intro Siapa sangka suatu upaya pemetaan kawasan alam liar di Papua Berujung petaka Menjadi sorotan dunia internasional Yang menaikkan reputasi Prabowo Subianto Di sisi pemerintah Indonesia Sekaligus pamor kelikwalik bagi orang Papua Pada awal 1996 Terjadi krisis penyanderaan terhadap sekelompok peneliti Yang melakukan ekspedisi ke Taman Nasional Loren Kawasan alam liar saat itu seluas nyaris 2,4 juta hektare Di pegunungan tengah Papua Menamakan diri sebagai Tim Loren 95 Kelompok peneliti yang diperakarsai oleh Biological Scan Club Dari Universitas Nasional Jakarta Dan Immanuel College Dari Cambridge University itu disandra oleh organisasi Papua Merdeka Pimpinan Kelly Kualik Seorang putra dari suku Amume Menguasai teritori perang dari Mimika Lokasi penambangan emas Freeport Hingga kawasan Pegunungan Tengah Total ada 26 orang yang disandra Termasuk para peneliti Di antaranya 4 anak muda Inggris 2 warga Belanda 4 warga Indonesia Seorang dosen dari Jayapura Seorang pendeta dan seorang petugas kehutanan Mereka tengah melakukan penelitian selama sekitar 3 bulan Dari November 1995 Hingga Januari 1996 Saat penyanderaan Mereka ditangkap di Mapenduma Sebuah desa di distrik Duga 160 km dari Wamena Ibu kota Jayapura Pusat Pegunungan Tengah Papua Saat Jakarta menerima laporan penyanderaan Terhadap Tim Loren 95 Prabowo Subianto Menantu Presiden Soeharto Yang baru menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Pada Desember 1995 Langsung memimpin sendiri Operasi pembebasan sandera Pada 8 Januari 1996 Padahal Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Nama Tentara Nasional Indonesia saat itu Jenderal Faisal Tanjung Menginstruksikan agar operasi pembebasan sandera Tidak perlu dimban oleh tentara berpangkat jenderal Untuk turun ke lapangan Dalam Bukan Puntung Rokok 2003 Biografi Letnan Jenderal Suyono Kepala Staff Umum ABRI saat itu Yang disusun Beni Sigabutar-Butar Prabowo menolak perintah Suyono Notabene pimpinannya Agar membeberkan rencana operasi Ia hanya mengirimkan anak buahnya ke Markas Besar ABRI Pengabayan prosedur ini dilaporkan oleh Suyono kepada Faisal Tanjung Dalam proses menyelamatkan Sandra Semula Komite Internasional Palang Merah Terlibat sebagai mediator Langkah itu ditempu lewat peran Uskup Jayapura Saat itu MGR Ferdinand Mari Moninghoff Kelik-Kwalik saat itu menjadi Panglima Komando Daerah Perang Tiga dari OPM Memerintahkan penculikan terhadap Tim Lorenz 95 Lewat Daniel Yudas Kogoya Salah satu pemimpin dalam kelompok Kwalik Kogoya masih mau melepaskan Sandra Sehingga separuhnya dibebaskan Demikian dalam laporan Gatra Kwalik menolak upaya pembebasan Sandra Sehingga masih ada 13 orang yang dia sembunyikan Bila mengharapkan dibebaskan Salah satu tuntutan Kwalik Pemerintah Indonesia harus menarik pasukan abri dari Tanah Papua Moninghoff yang menjalankan misi negosiasi dengan Kwalik Bisa dibilang anak rohaninya sewaktu remaja Berdebat sengit karena tuntutan itu mustahil terwujud Sang Uskup bermaksud mencari cara lain melalui Kogoya Tapi Kwalik menghalanginya Satu hasil positif dari negosiasi itu mereka sepakat Kantor perwakilan Komite Internasional Palang Merah di Papua Sebagai mediator antara pemerintah Indonesia dan OPM Situasi penyanderaan kala itu tidak menguntungkan abri Para Sandra meski dalam kondisi aman Dibawa oleh kelik walik ke hutan dengan medan berat Dan minim wawasan topografi kecuali dipandu oleh warga setempat Medan yang sulit bahkan membuat ICRC baru bisa bertemu dengan kelik walik Pada akhir Februari 1996 Lewat pendekatan ICRC Kelly sepakat membebaskan Sandra pada Mei 1996 Sebagai gantinya pemerintah Indonesia tak akan mengejarnya IRC juga akan memberikan bantuan medis dan pertanian di Irian Jaya Namun ketika hari perjanjian semakin mendekat Kewalik berubah pikiran dan membatalkan secara sepihak kesepakatan itu ICRC kecewa lantas menyatakan tak bisa lagi bertindak sebagai mediator Maka pada 9 Mei 1996 Pasukan abri mayoritas personel elit tempur Kopassus Dibawa komando Prabowo Subianto Menyerbu lokasi persembunyian OPM pimpinan kualik Dan menyelamatkan para Sandra secara paksa Cerdik sekaligus kontroversial Abri menggunakan helikopter yang biasa dipakai ICRC Untuk menyuplai bantuan medis Selain itu pasukan Kopassus berseragam ICRC Untuk mengelabui penyandera Betapapun OPM membawa para Sandra hingga ke pelosok desa di pegunungan tengah Papua Kopassus berhasil mengakhiri krisis penyanderaan selama 130 hari itu Hanya saja dua peneliti meninggal Mereka adalah Mateis Yosias Lasamahu Peneliti Arnitologi Dan Nafi Panekenan Peneliti Biologi Kita juga bersedih ada dua Sandra yang tidak bisa diselamatkan Tapi prajurit-prajurit kita telah berbuat maksimal Mereka telah berusaha dengan sangat baik Ujar Prabowo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!